Halo selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022 selamat datang di bacaan harian bacaan umum untuk semua zodiac ambil hanya jika resonate silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini saya ingin mulai dengan perasaan perasaan saya tanpa melihat chart hari ini adalah ketika minggu lalu di awal minggu lalu saya merasa bahwa minggu ini akan menjadi minggu yang relatif menantang tapi lihatlah sekarang kita sudah melewati minggu yang menantang itu dan kita baik-baik saja jadi semua kekhawatiran yang lalu itu yang membuat sepaneng masa lalu di minggu sebelum ini minggu sebelum ini itu sudah terlampaui dan ternyata kita bisa melewati dengan sukses dan kadang-kadang perasaan sukses ini sifatnya sementara sementara kita padahal gitu ya padahal ketika awal minggu lalu itu begitu begitu besar pressurnya tekanannya tapi begitu kita sudah melewati kita lega dan kita gak merasa dan kita lupa kita lupa minggu lalu itu kita begitu sepaneng melihat hari ini gitu ya dimana ternyata hari ini kita baik-baik saja kemudian saya melihat ke chart hari ini yang ada segi 4 ini ya kita lihat matahari south node north node dan saturnus it's going to be another right gitu ya akan ada ada kita sekarang sepanengnya untuk minggu depan which is kita sudah belajar bahwa minggu lalu itu kita bisa lewati dengan baik-baik saja kenapa? karena kita fokus karena kita berkonsentrasi dengan hari demi hari langkah demi langkah sehingga kita mampu melewati tantangan dengan berhasil dengan baik gitu ya nah jadi ambil energi itu untuk awal minggu depan ketika kita paham bahwa akan ada rangkaian tantangan baru kita sudah bisa antisipasi dari sekarang karena kita sudah melewati minggu lalu ceritanya masing-masing beda tapi masing-masing membawa tantangannya sendiri entah dalam hubungan personal hubungan perkara hati hubungan perkara pekerjaan it doesn't matter semuanya menantang apalagi sekarang ditambah matahari yang oposisi dengan Saturno it's not easy ya matahari di Leo itu membawa energi saya ingin memaksimalkan hidup hari ini saya ingin memaksimalkan kebahagiaan yang ada hari ini tapi tiba-tiba sang Saturnus di dalam diri kita sendiri mengatakan 8888 kamu jangan macam-macam ya kamu hati-hati ya kamu awas ya jadi semua awas-awas di depan itu ya awas-awas jangan ini jangan itu segala macam itu juga juga ada di kita sementara creative juice atau keinginan untuk memastikan kebahagiaan kita yang maksimal ini juga juga sangat sangat besar kita belajar banyak dari masa lalu bahwa iya kita adalah orang yang membuat kesalahan tapi look at me now gitu kesalahan itu tidak membuat saya jatuh kesalahan itu membuat saya semakin paham tentang peran saya ke depan dan apa yang saya inginkan ke depan itu gambar segi empatnya kira-kira seperti itu nah kemudian ditambah yang sudah sejak kemarin dan ini latar belakang karena karena ini semua planet-planet yang berjalan lebih lambat antara Pluto Neptunus sama Mars itu dari kemarin sudah ada dan energinya sudah memberi kita dukungan yang luar biasa ketika kita punya dorongan yang besar intensitas yang tinggi karena kita tuh motivasi itu kalau datang dari dalam hati passion ya istilahnya passion passion kita luar biasa itu memang memang membuat kita mampu berkorban untuk apa untuk semua yang lebih tinggi Neptunusnya Neptunus itu membawa kita pada impian yang jauh pada perasaan bahwa iya saya gak sendiri disini iya saya bisa melewati apa titik-titik ini karena saya punya makna di masa lalu masa sekarang dan masa depan nah kemudian Merkurius yang sextile dengan Lilith itu membuat saya berpikir bahwa ini adalah saatnya kita breakthrough juga jadi kalau kita lihat kemarin sekarang sekarang kita melihat ke depan jadi ini sama ceritanya diulang sebenarnya ternyata di setiap langkah setiap masalah yang kita hadapi itu selalu ada kemudahan tapi temuan itu sebenarnya udah ada tiap hari ada cuman masalahnya kita mampu coding atau enggak kita mampu paham enggak bahwa antisipasi kita tentang kesukaran bahwa ketika kita nabrak sesuatu dan panik itu kalau kita tenang sedikit itu kita selalu mampu menemukan kemudahan tersebut kalau panik enggak akan ketemu aja kalau panik enggak akan ketemu itu udah rumus itu begitu jadi setiap kali kita menghadapi tantangan tarik nafas panjang tenangkan berpikir tentang kalau begini bagaimana kalau begitu bagaimana semua alternatif itu membantu kita untuk mencari pemecahan masalah dan fungsi dari merkurius yang ada di virgo membuat kita mampu membuka pikiran yang yang lebih apa ya lebih teliti terhadap semua kemungkinan tersebut lilitnya membawa kita untuk berpikir breakthrough barangkali kita bisa melakukan dengan cara yang berbeda so this is a very auspicious istilah ya sangat-sangat membantu energinya menantang tetapi kalau kita tenang kembali lagi kuncinya selalu percaya diri percaya diri itu makes a big difference orang yang populer secara sosial itu bedanya dengan yang lain karena dia percaya diri dimana datangnya percaya diri love yourself lepaskan diri dari drama jangan menyedot energinya orang lain gunakan energi didari dalam diri sendiri secara maksimal dan untuk kebaikan diri sendiri serta orang lain kalau kita menggunakan rasa percaya diri yang sehat seperti itu itu bisa bertahan lama kalau kita menggunakan tadi love our self demi narcissistic itu tidak akan bertahan lama dia mungkin bisa tampil percaya diri tapi sebentar kemudian nanti banyak orang yang datang untuk mengambil energi itu kembali jadi kalau kita menggunakan energi istilahnya bensinnya itu mandiri bensin untuk kita bergerak termotivasi itu datang dari diri kita sendiri maka kita tidak butuh orang untuk memastikan kita berdiri tegak tersenyum dan bercahaya itu yang penting dan kalau kita ambil ruminya hari ini no thanks begin satu kartu kita acak terlebih dahulu ambil yang tengah divine mother manifest ini energinya seperti itu kita memanifestasikan sesuatu kita berkreasi dan kreator itu disebut mother kenapa karena dia melahirkan karena dia punya sesuatu dari dalam hati dan sifatnya feminin mencintai mencintai apa yang dia lahirkan datangnya dari dalam hati dan kita lihat warna hijaunya itu adalah warna muda bayi ya sesuatu yang baru kuning adalah kebahagiaan putih adalah cahaya semua yang suci siapa yang membuat divine mother sang kreator dan ini juga kita bisa ambil sebagai energi kita kita lihat apa kuisinya oh you living in the world of six direction accept the gloom and accept the bliss for those seeds buried in the ground will one day grow into fruitful orchards jadi kita kita perlu mengambil energi ini adalah ketika setiap langkah dalam kehidupan kita sementara matahari ada di leo ambil energi tersebut dan kita bawa terus adalah kita berkreasi di setiap nafas di setiap langkah kita kreasi apa kreasi yang dapat tumbuh dan kembang bukan kreasi yang destruktif bukan kreasi yang gelap dan itu energi yang disampaikan pada saat ini warna ungu itu memberi kesan divine spiritual dan warna merah itu adalah keindahan passion ya jadi ini juga kita sudah bisa bicara dengan sesuatu masa lalu jadi itu sudah bukan big deal lagi tetapi sesuatu yang membuat kita mampu menyampaikan dengan dengan ringan dan itu sudah menjadi bagian dari diri kita ya cincin itu sebenarnya adalah kontrak dengan diri kita what you will do next ini yang saya lihat untuk apa saya kontrak dengan apa kontrak dengan challenge gambar gunungnya itu challenge tapi saya sudah kontrak dan saya tidak takut dengan challenge tersebut karena saya sudah belajar kemarin saya sudah lewat gunung berkali-kali dan saya berhasil kenapa saya berhasil karena saya menggunakan mother manifest ini dan tadi sudah jelas di sini ya living in a world of six directions kita hidup dengan semua logika kita kita berpikir semua itu batasannya adalah logika kita tetapi apa accept the gloom and accept the bliss kita menerima kesedihan karena logika kita ternyata tidak memberi kita jawaban tapi kita juga memahami bahwa kita bisa bisa mengerti bahwa sesuatu itu tidak hanya ditentukan oleh logika kita karena apapun yang kita lakukan itu pada saatnya dia akan menghasilkan sesuatu ya oke itu sih yang terbaca terulang dari sini jadi kalau di sini bisnis venture ya satu kartu yang jumping trust and follow through on a new business idea and career opportunity ya jadi somehow dari kemarin sih sebenarnya ada kartu kartu yang keluar karena kalau saya lihat chart itu kapan sih titik mulai titik mulai itu kan selalu bulan purnama bulan sebenarnya bulan baru ya tapi bulan purnama karena dia pengakhiran tentunya pengakhiran juga sama dengan ada hal yang baru jadi dari situ diambilnya cuman kalau periodenya terlalu dekat karena bulan purnama itu kan selalu 15 hari 30 hari 15 hari 30 hari gitu kan itu ada hal yang baru ada hal yang baru yang tadi saya cerita juga bahkan dari minggu lalu kita tuh udah mulai sesuatu yang baru tapi kita dalam waktu 7 hari kemudian kita sudah lupa ya nah ini juga seperti itu dan satu hal yang baru yang sifatnya lebih panjang itu sebenarnya dari yang Mars yang sudah melewati North Node kemarin tapi itu kan udah sekitar berapa 3 minggu yang lalu tapi itu kan juga udah awal kita sekarang sudah menjalani sesuatu yang baru tetapi kita sudah lupa bahwa ini udah memasuki satu hal yang baru itu sering terjadi pada kita tapi intinya sebenarnya di setiap saat kita selalu mampu mengambil kesempatan untuk satu hal yang baru ya kalau disini current situationnya the hawk prince spirit communication pay attention ini sebenarnya kalau menurut saya ini hampir sama dengan energi ini ya energi chit chat karena communication the hawk prince prince itu levelnya prince levelnya ketika kita bicara tentang operasional tetapi kita belum sampai queen dan belum sampai king ya jadi disini levelnya sekarang ini tadi apa current situation kalau your expectation itu the queen of the light illumination enlightenment celebration ini kan kita berpikir bahwa kita levelnya udah queen udah yang yang lebih tinggi tapi sebenarnya current situationnya masih kita belum sampai disitu kenapa karena masih ada hal yang harus dibalans dulu ada hal yang harus dibalans dulu dan kita butuh untuk balance tersebut fairness balance ya ini hidden hidden influencesnya bahwa setiap keberhasilan itu selalu ada konsekuensi kita mendapat either reward atau kita perlu membayar sesuatu dan itu yang yang masih harus dilakukan dan sepertinya utang tersebut entah utang tadi utang yang surplus atau yang minus itu masih belum belum sampai ke tangan kita dan oleh sebab itu kita perlu untuk bersabar ini advice nya ideas preserve ide kita banyak ide kita kita eksersiskan tetapi kita masih butuh waktu untuk sampai pada ide yang mampu jadi bulat jadi kita mengerti secara keseluruhan dan termasuk salah satu proses kreatif adalah kita mampu untuk berhenti sesaat mengendapkan ide kita supaya kita bisa kembali masuk ke ide tersebut dan mengembangkan dengan lebih baik ya jadi ini sama jadi saya saya kan menulis tugas utamanya kalau saya menulis saya memaksikan semua yang ada di kepala saya ditulis dulu mulai outline kemudian semua masuk-masuk idenya tetapi sampai satu saat itu tiba-tiba sudah penuh kepala saya saya harus berhenti mulai mengerjakan tulisan yang lain supaya ketika saya masuk ke tulisan tersebut lagi ya idenya sudah lebih fresh lebih terbuka dan banyak banyak hal yang bisa direvisi dari tulisan masa lalunya saya tetapi itu justru membuat tulisan itu semakin bagus ya kalau saya begitu the ice queen itu saya melihatnya seperti itu itu hanya salah satu contoh dari pekerjaan dalam hubungan juga sebenarnya sama saja kadang-kadang kadang-kadang take a break dari hubungan itu membuat kita sadar betapa besar peran penting dari orang yang kita break sebentar take a break bukan break up bahwa kalau kita memberi jarak dengan masalah kita kita melihat masalah itu tidak lagi sebesar seperti kalau kita berada di dekat kita bisa melihat dari jauh bahwa masalah itu tidak sebesar itu oh ini ternyata hanya masalah keras-kerasan kepala gitu ya but head banget gitu ya kepalanya di jedot-jedotin dua-duanya siapa yang menang gitu ya dan hello karena ini adalah hubungan kasih sayang menang atau kalah itu dua-duanya menang atau dua-duanya kalah gitu ya jadi anyway kalau tambah-tambahan kalau plusnya itu lebih tinggi ada yang kalah lebih tinggi gainnya juga lebih tinggi kalau itu kan surplus kalau minus dua-duanya kalah dua-duanya berantakan dua-duanya sakit hati dua-duanya juga sama aja tapi itu kan butuh waktu untuk kita bisa paham dan gak semua orang setelah memberi jarak itu pun bisa paham ketika masuk lagi emosi itu kembali menguasai kita jadi antara kan itu kan perpaduan balance antara logika dan emosi kalau emosi menguasai kita kita bisa ngomong apa aja menggunakan kata-kata apa aja setajam-tajamnya kata untuk memberantakin semua asli kalau udah kata-kata itu dipakai untuk tajam-tajaman semuanya berantakan hatinya berdarah-darah lah bocel-bocel intinya seperti itu so don't gitu kan don'tnya itu sabar sabar berhenti dulu sebentar lihat ini gambar gambar bulan itu menunjukkan masih ada informasi yang kita gak tahu gambar awalnya itu kita perlu untuk berpikir tetap di atas semua adalah logika tetapi kita istirahat istirahat gunakan ini untuk tidak menggunakan ucapan nah ini adalah possible outcome-nya the spiral dancer circuitous route route perception she takes in on the path on the winding circular she assured iya jadi ini kan sama dengan ini ya kita berhenti menari menari itu adalah yang sangat dinamis tapi kemana dia menari kan berada di tempat yang sama dia gak keluar dia gak pergi dari situ tapi sementara beliau menari semua keindahan itu dia cerap kebahagiaan itu dia cerap apakah dia bergerak ke tempat lain tidak tetapi ya kita mau bergerak kemana kita tetap di bumi kita tetap di tempat kita kita tetap di lingkungan kita jadi berada di tempat yang sama is not a bad idea not at all kita menginginkan stabilitas kita ingin punya keluarga dan kalau kita punya keluarga dan gak dinamis gitu ya statis gitu kan bosan yang ada kita mencari sesuatu keluar nah daripada kita mencari sesuatu keluar kenapa tidak kita berdansa di dalam tempat yang kita inginkan menjadi stabil stabil tapi balansnya adalah kita menari di tempat itu that's a very beautiful philosophy jadi kalaupun kita stuck di satu tempat just dance ya secara kiasan bukan mungkin figuratively juga it doesn't matter just dance ini situasinya coercion silent treatment ya diem-diem all options are undesirable gak mau ngerjain semua dan kalau kita ambil ke konteks pekerjaan tadi kita sebenarnya males banget ngerjain aduh kenapa aku harus gitu lah aduh itu benapa susah banget harus ya harus ya gitu ya jadi kayak perasaan seperti itu kan kita sering merasakan tersebut ini situasinya seperti itu challenge nya adalah kita kita males banget untuk mencari titik tengah dan atau sebaliknya kita marching ahead dengan kondisi yang babak belur tapi kita tidak ngambil kesempatan untuk istirahat atau istilahnya saya dalam berpikir dalam berkreasi itu mengendapkan memberi jarak ini challenge challenge yang kita tidak mengendapkan advice nya adalah friendship celebration advice nya adalah kerjakan semua seperti kamu sedang bercanda dengan teman-temanmu seperti kita sedang celebrate life karena kita sedang menari tadi kita di tempat yang sama kita di situasi yang kita hanya harus menunggu tapi menunggu kan kita bisa sambil menari kita lakukan ritual 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 itu kalau saya ambil maksudnya adalah kehidupan keseharian yang kita terus pertahankan misalnya jam sekian sarapan jam sekian pergi ini jam sekian kembali jam sekian tidur tapi semua dilakukan dengan fun outcome nya adalah kita nurturing kita berkreasi dan tentu saja kalau kita bersama orang yang kita cintai dalam arti pasangan ya kenapa tidak gitu ya sensuality kita bikin semua suasana menjadi romantik jangan musuhan jangan cemberut cemberutan ngapain gitu dulu cita-citanya bareng lupa ketika bersama bukannya dinikmati malah malah diem-dieman gitu kan why gitu kan tidak menikmati saat ketika kita udah diberi hadiah dan hadiahnya kita campakkan hanya karena kita terlalu bodoh sorry kita terlalu bodoh untuk mengerti bahwa ini adalah hadiah bukan hukuman gitu ya mother oke that's very nice no satu kartu menutup bacaan hari ini that is not the end of love it's the beginning of renewed love ya tadi ya kita bicara tentang new beginning tentang hal yang baru dan kalau memang ada sesuatu yang harus berhenti itu implikasinya adalah sesuatu hal yang baru jadi kalau yang namanya tantangan itu bukan untuk kita tangisi tetapi untuk secara berani kita menatap dan kita melangkah kenapa karena setiap kesukaran di setiap kesukaran selalu ada kemudahan oke benita indra saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati